Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Baru Weekend Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Sinta Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Sebenarnya kapan sih diselenggarakannya SKB CPNS Soalnya masih banyak teman-teman peserta SKB CPNS yang masih galau, masih bingung Masih santai-santai Sebenarnya kapan sih SKB CPNS itu akan dilaksanakan Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu One Weekend Klik like, tinggal klang komentar, serta subscribe Jadi teman-teman, ini saya ambil dari artikel yang dipublikasikan oleh Badan Kepegawaian Negara Pada situs resminya, yaitu www.bkn.go.id Kalian bisa cek sendiri pada situs resmi dari BKN Ini ada artikel yang berjudul Jadwal SKB CPNS 2019 Diagendakan Usai Pelaksanaan SKD Dikdin 2020 Kumas BKN dalam Rapat Manitia Seleksi Nasional atau Panselnas CPNS formasi tahun 2019 Yang berlangsung selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 Melalui video conference diputuskan pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019 Akan digelar setelah pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD sekolah kedinasan atau Dikdin Formasi tahun 2020 Namun hal itu tetap menyesuaikan dengan status kedaruratan pandemi COVID-19 di Indonesia Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN 5 hari yang lebih sana Selaku Ketua Pelaksanaan Panselnas Mengatakan bahwa penetapan jadwal SKB CPNS formasi tahun 2019 Diperkirakan pada Agustus sampai September 2020 Setelah pelaksanaan SKD Dikdin 2020 pada Juli 2020 dilakukan Jadi kalau misalnya SKD Dikdin 2020 terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan Yakni Juli 2020 Maka jadwal SKB CPNS tahun 2019 diperkirakan dapat berlangsung pada Agustus sampai September 2020 Namun perlu ditekankan bahwa realisasi jadwal yang disusun Panselnas ini Bergantung pada penetapan status kedaruratan COVID-19 Untuk itu selain menunggu persetujuan Presiden terhadap jadwal yang ditetapkan tersebut Panselnas juga mempertimbangkan rekomendasi dari gugus tugas pandemi soal status darurat COVID-19 Jadi inti dari artikel tersebut Yang pertama perlu digarisbawahi SKB CPNS tahun formasi 2019 Akan dilaksanakan Seusai dari SKD Dikdin tahun 2020 Yang diperkirakan bakal dilaksanakan pada bulan ini Yaitu bulan Juli tahun 2020 Nah Yang kedua Perlu ditahui dan digarisbawahi Kalau misalnya diperkirakan SKB CPNS itu akan jatuh pada Bulan Agustus sampai September tahun 2020 Kalau menurut artikel ini Dan itu menyesuaikan dengan status pandemi COVID ini Kedaruratan pandemi COVID ini Jadi menurut saya Kalau misalnya kalian adalah salah satu peserta SKB CPNS yang benar-benar sedang menanti Sedang galau Sebenarnya kapan sih SKB CPNS dilaksanakan Jadi Kan udah dapet Ini nih Pencerahan Kalau misalnya Kira-kira bakal dilaksanakan Agustus sampai September 2020 Yaudah Kalian benar-benar harus mulai Sejak detik ini Untuk mempersiapkan SKB-nya Teman-teman Karena Hitungan satu bulan itu Benar-benar gak kerasa loh Jadi itu Udah Waktu terbaik Kesempatan Terbaik Yang kalian punya Sebelum kalian tes Karena SKB itu kan Poinnya besar banget Yaitu 60% Teman-teman Daripada SKD Jadi Jangan sia-siakan waktu Sedikit pun Teman-teman Terus Yang kedua Tugas kalian itu Memantau Pelaksanaan SKD Dikdir Apakah benar-benar Bisa Terlaksana pada Bulan Juli Atau enggak Teman-teman Jadi kalian bisa Pantau-pantau di Berita Online Kalian sering Cari tahu Tentang SKD Dikdir Pelaksanaannya Bagaimana Kalau misalnya SKD Dikdir Lancar-lancar saja Dan bisa selesai Otomatis Kalian hanya Menunggu Panselnas Untuk mengadakan SKB Karena menurut Artikel ini SKB akan Dilaksanakan Seusai dari SKD Dikdir Begitu Jadi Tetap Saran dari kami Dari Bonbikens Yang pertama Kalian Pantau terus Berita terbaru Terkait SKD Dikdir Dan yang kedua Kalian Tetap terus Mempersiapkan Secara terbaik Yaitu Bisa belajar Untuk SKB kalian Baik itu SKB yang CAT Atau SKB Praktik kerja Dan lain-lain Itu setiap instansi Bisa berbeda-beda Kalian bisa Persiapkan Sesuai Tes Jenis tes Dari instansi Yang kalian daftar Pokoknya Kalian Jangan Males-males lagi Jangan terlena lagi Karena memang kan SKB ini Tertunda cukup lama ya Jangan sampai Kalian Semangatnya Down Terus kalian Menyerah Begitu aja Sebelum Kalian Bertarung Atau Bertempur Teman-teman Soalnya Kesempatan itu Enggak bisa Datang Berkali-kali Kalian Tau sendiri kan Ada berita-berita Yang beredar Kalau misalnya Tahun 2020 Tidak ada Pembukaan Sreksi CPNS Dan tahun 2021 Kan Masih Belum Ada Apa ya Kayak Kepastian gitu Masih sedang Dihitung-hitung Formasinya Teman-teman Jadi Selagi kalian Udah masuk Ketahap SKB Lakukanlah Yang terbaik Daripada Kalian Menyesal Begitu Pokoknya Jangan Siasakan Kesempatan Yang kalian Punya Hari ini Banyak Orang lain Di luar sana Yang kemarin Gagal Masuk ke SKB Itu Pengen Banget Berjuang Teman-teman Jadi Kalian Yang masuk SKB Jangan Siasiakan Kesempatan Yang baik Ini Pasti Siapa Aja Si Pasti Keluarga Kalian Bakal Senang Banget Bahagia Banget Kalau Misalnya Tau Kalian Bisa Lolos Pada Periode CPNS Tahun 2019 Jadi Jangan Jadi Usahakan Yang terbaik Untuk Mereka Ya Teman-teman Oke Sekian Dulu Pantan Dari Kita Jangan Like Tinggalkan Komentar Dan Subscribe Dadah